. Gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023 berujung dibatalkannya drawing yang seharusnya digelar di Bali akhir Maret ini. Namun, melalui keterangan resminya, Palestina yang masyarakat selalu dukung justru memahami posisi Indonesia selaku tuan rumah. Dilansir Detik Sepak Bola, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun, dalam keterangan resminya menyebut Israel lolos ke ajang ini melalui cara yang sah dan sesuai aturan, sehingga berhak tampil di ajang Piala Dunia U20 2023. Keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara, karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku, ujar Zuhair. Zuhair menilai sekalipun Indonesia mengizinkan Israel untuk datang ke tanah air, dukungan kepada Palestina tidak akan pernah berubah. Indonesia disebut selalu konsisten dan teguh dalam mendukung isu Palestina baik dalam berbagai forum regional, bilateral, maupun multilateral. Apa yang saya sampaikan merupakan salah satu yang ingin memupus adanya keraguan di kalangan banyak pihak. Dari apa yang saya lihat, dengar, rasakan, dan temui dari berbagai pejabat-pejabat resmi di Indonesia, dukungan Indonesia terhadap isu Palestina tidak akan pernah berubah, tegas Zuhair. Pembatalan agenda drawing piala dunia U20 2023 yang sedianya digelar pada 31 Maret mendatang telah diumumkan PSSI. Hal itu setelah muncul penolakan dari Gubernur Baliwayan Koster untuk menyambut kedatangan Israel ke wilayahnya. Menurut pernyataan resmi PSSI, penolakan Koster berarti membatalkan garansi penyelenggaraan yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali. Koster sebelumnya sudah menekan government guarantee untuk menjadi salah satu penyelenggaraan piala dunia U20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!